Intro Intro Assalamualaikum teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan membuat pembangunan IKN Presiden Pak Jokowi sudah meresmikan bendungan sepaku semua di kawasan Ibu Kota Nusantara, Panajem Pasar Utara, Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 4 Juni Bendungan yang mendalam anggaran Rp836.000.000.000 itu dibawah selama 4 tahun sejak tahun 2020 Mendalam anggaran Rp836.000.000.000 yang nantinya ini akan memiliki daya tanpa 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektare kata Pak Jokowi Presiden mengatakan bendungan tersebut akan menjadi sumber air baku bagi warga di kawasan IKN ke depannya dan sebagian untuk kota Balikpapan Adapun sebelum meresmikan bendungan sepaku semua, Presiden Pak Jokowi meresmikan peresmian Mentawi yang juga berada di kawasan IKN Di peresmian tersebut ditanami berbagai bibit pohon yang nantinya digunakan untuk penghijauan wilayah Nusantara dan Kalimantan Timur Peresmian Mentawi dibangun dengan saya tampu 15 juta bibit pohon yang akan bisa kita pakai untuk merehabilitasi hutan kembali Kemudian juga untuk menanam mereklamasi bekas-bekas tambang baik dengan tanam-tanaman yang cepat tumbuh kata Pak Jokowi dalam sambutan peresmian di pentawir Sementara itu terlihat untuk pemasangan bila-bila burung garuda terus dilakukan Dimana pemasangannya sudah semakin banyak yang telah terpasang Dan sudah semakin tinggi dan sebentar lagi mencapai titik tertinggi Pemasangan pada bagian sayap dan terlihat pada bau burung garuda juga sudah hampir terpasang sepenuhnya Terima kasih telah menonton Di sisi lain, Kementerian Perhubungan menyatakan akan mendukung penyediaan kendaraan listrik di kawasan Ibu Kota Nusantara Kemenhub memprioritaskan penyediaan alat transportasi rendah emisi dalam hal ini kendaraan listrik di kawasan IKN Ini penting untuk menjaga kualitas udara di wilayah IKN Kata Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi dalam keterangannya pada hari Selasa tanggal 4 Juni Pak Menteri Perhubungan Bapak Budi bilang, layanan angkatan antar moda balik papan IKN via Simpan Sampoja sudah beroperasi sejak 1 November 2022 lalu Nantinya setelah jalan tol IKN beroperasi, layanan antar moda balik papan IKN akan berganti menjadi via tol Hal itu selaras dengan layanan antar moda sama rinda IKN Setelah beroperasinya jalan tol, titik akhir layanan untuk bus non-listrik ada part and ride 2 sebagai titik transik Kemudian para penumpang akan berahli moda dengan angkutan perkotaan IKN yang menggunakan elektrofacial Terima kasih telah menonton Di sisi lain, Kemenho telah melaksanakan kajian perencanaan teknis angkutan umum di kit tahap 1 Dengan mengusulkan 3 proyek Ketiga trayek itu, rute part and ride sampai mesti teraya dengan total kebutuhan 3 bus medium Kemudian rute part and ride sampai batal nikal garden Total kebutuhan armada 7 bus medium Dan rute part and ride 1 sampai part and ride 2 Dengan total kebutuhan 21 armada Sementara itu, otoritas kota Nusantara juga berencana bekerja sama dengan Blue Bear Untuk melayani rute di dalam IKN atau kit tahap 1 Dalam hal ini terkait pengadaan bus listrik dan rencana operasionalnya Kemudian untuk tahun 2025 telah diusulkan anggaran by the service untuk melayani rute IKN Terkait rencana rute akan menyusulkan dengan persil tanah yang sudah terbangun Sedangkan jumlah kebutuhan armada yang masih menunggu kajian dari review dari tim OIKN Sekadar informasi pula, Kemen Hub akan memberikan dukungan terkait transportasi dalam rangka peringatan hub RI ke-79 di IKN Pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang Melalui penyediaan armada untuk mobilisasi peserta upacara dengan rute bandara hotel dan hotel kit IKN Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sekian tetap menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati